Hai ini hasilnya teman-teman sebetahnya sangat jernih tapi ada sis masih di satu tutup aku telah gua per satu liter air gitu baik teman-teman sebatani kembali lagi di channel saya mereka farming jadi kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat pupuk NPK cair jadi teman-teman sebatani terserah pupuk yang ada di rumah atau di toko-toko pertanian itu yang penting pupuk NPK jadi kita bisa memanfaatkan itu sebagai pupuk cair jadi yang satu kilo bisa kita gunakan atau bisa kita perbanyak menjadi lima liter gitu jadi ketika cara ini kalau bisa dilakukan oleh petani maka saya yakin itu pabrik pupuk itu bakal tutup gitu kan karena kita sudah atau petani sudah bisa membuat pupuk sendiri cukup satu kilo kita gunakan tapi bisa diperbanyak menjadi lima liter nah sebelum memasuki pada tahap praktikum jadi saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang pupuk NPK cair ini jadi pupuk ini setelah jadi kita bisa gunakan untuk semua jenis tanaman jadi untuk tanaman sayuran tanaman padi jagung tanaman musiman atau buah-buahan dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan sesuaikan dengan dosis karena perlakuan dosis itu setiap ah wilayah itu berbeda-beda dosis gitu karena tergantung dari kesuburan tanahnya nanti teman-teman sebatani ya silahkan disesuaikan tapi yang dosis yang saya gunakan disini adalah 5-7 setengah mililiter per liter air untuk semua jenis tanaman jadi kalau untuk lahan yang tidak sungguh teman-teman sebatani bisa gunakan 110 mililiter per liter air gitu jadi total 160 sampai 150 sampai 160 mililiter per tank gitu jadi itu untuk tanaman jagung teman-teman sebatani nah jadi pertama kita siapkan air lima liter serta alat untuk kayu untuk pengadu air bersih kemudian pupuk NPK 1 kg ini tergantung pupuk apa saja disini saya menggunakan pupuk NPK 15-15 teman-teman sebatani nah sebelum itu kita cek dulu ppm airnya 6 ppm air Allah adalah 6 ppm nah setelah kita cek kemudian masukkan pupuk NPK ke dalam ember atau wadah yang sudah disiapkan nah setelah itu diaduk diaduk selama 10-15 menit gitu jadi bagi teman-teman sebatani yang memiliki aerator bisa gunakan aerator ataupun kompresor itu kalau menggunakan aerator bisa sampai 24 jam itu sangat bagus tingkat kelarutannya cukup bagus gitu tapi karena disini saya tidak menggunakan aerator hanya menggunakan pengadukan jadi seperti ini setelah itu saya akan mengendapkan selama 24 jam paling cepat 6 jam gitu nah jadi saya berikan kopi satu sendok itu sebagai pewarna gitu teman-teman sebatani jadi untuk pewarna teman-teman sebatani silahkan memilih sesuai selera masing-masing tapi disini saya mau supaya warna pupuk tersebut bisa berwarna menjadi hitam pekat atau hitam kecoklatan nah sekarang saya akan mengecek dosis jadi saya menggunakan TDS sehingga dosisnya bisa pasti jelas gitu nah ppm air 3 ppm nah disini saya menggunakan tutup botol aqua jadi satu tutup botol aku itu setara dengan 5-6 ml per liter air nah saya menggunakan satu satu tutup botol aqua untuk satu liter air gitu tadi 3 ppm sekarang kita cek nah untuk satu tutup botol aqua atau 5 ml itu mengandung 1259 ppm gitu jadi dosis untuk satu tutup botol aqua ini untuk satu liter air itu untuk spray sedangkan untuk satu tanki itu gunakan 15-16 tutup botol aqua per tanki 16-15 liter gitu nah jadi ini sudah diandapkan selama 25 jam sekarang saatnya untuk memindahkan ke dalam botol jadi untuk memindahkan ke dalam botol usahakan hati-hati agar endapan yang di bagian bawah jangan naik atau kena pengadukan atau tercampur gitu dan cairan yang sisa dalam endapan tersebut sebaiknya jangan diambil di atasnya tambahkan setelah satu liter air kemudian endapan lagi selama satu malam dosis tetap sama gitu nah dan ini hasilnya teman-teman sebetulnya Hai sangat jernih tapi ada dosis masih di satu tutup botol aqua per satu liter air gitu nah seperti ini nanti tambahkan saja satu liter air bersih menjadi itu untuk kenapa semua sayuran seperti cabe sedangkan untuk tanaman padi dan jagung itu gunakan buat tutup botol aqua per liter air nah gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati